Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Bian Bodekir Kalian masih ingat untuk cuplikan video kami yang seperti ini? Bisa gak sih Vellfire ini di upgrade menjadi versi yang Vellfire tahun 2021 nya? Bukan versi yang menjadi versi Alphard Jadi gini guys, untuk versi yang 2021 untuk Vellfire saat ini kita masih belum ada produknya Nah guys, jadi disitu saya menjelaskan untuk mobil Vellfire masih belum tersedia untuk spare part nya di upgrade menjadi versi tahun sekarang Tapi gini guys, teman-teman bisa lihat Ini adalah Vellfire tahun 2010 generasi pertama Dan ini baru proyek pertama kali kita melakukan pengerjaannya Menjadi versi tahun 2022 Tipe ZG Dan hanya tersedia ekseklusif di bengkel Bian Bodekir guys Nah, gimana guys? Tapi, tunggu dulu Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi Kira-kira mobil ini dimodifikasi apa aja Dan melakukan pengerjaannya seperti apa Nah, teman-teman bisa lihat dulu Untuk cuplikan pengerjaan Yang pasti kita akan open Seperti ini pemasangannya Seperti itu pemasangannya Jadi, teman-teman bisa tahu juga Untuk kualitas pengerjaan dari bengkel kami seperti apa Karena tidak enak Kalau misalkan kita tidak melihat untuk cuplikan pengerjaan-pengerjaannya Cara pemasangannya Jangan sampai kita beli kucing di dalam karung Nah, check it out untuk lihat video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu guys cuplikannya Banyak banget kita melakukan untuk pengerjaan Satu mobil Velfire tahun 2010 ini Yang dimana Tadi teman-teman sudah melihat cuplikannya Dari bodi mobilnya Kita ada melakukan periperan Dan juga di bagian interiornya Oke, nanti kita akan bahas juga untuk semuanya Dan ini saya akan menjelaskan untuk spare part yang baru kita memiliki khususnya untuk mobil Velfire generasi pertama Kita upgrade menjadi Velfire generasi ketiga Nah, jadi gini guys Untuk Velfire, dia berbeda nih dengan mobil Alphard Kalau misalkan Velfire ini Dia ini sudah generasi pertamanya yang ANH20 Tetapi kalau misalkan mobil Alphard Dia masih ada lagi nih Generasi pertamanya itu Yaitu ANH10 Jadi Untuk kelas mobil Alphard Itu generasi kedua Kalau misalkan untuk Velfire Ini generasi yang pertama Jadi kedua mobil ini Ini masih sama tipenya Ya, hanya saja dia beda di bagian depannya Kalau misalkan bagian belakangnya interior Ya, betilah dengan Alphard generasi yang kedua Jadi ini mobilnya kita modifikasi Yang pasti sudah berubah total Sangat-sangat total sekali Dan yang pasti teman-teman bisa lihat tadi Cuplikannya dari pengerjaannya Semua pemasangannya Plug and play Tidak ada kita melakukan pengakalan Perusakan bodi sama sekali itu No Tidak ada kita melakukan pengerjaannya Semua pemasangannya Benar-benar rapi total Jadi di bagian depan ini Seperti apa saja sih yang diganti Nah, yang pertama adalah di bagian bumper depan Nah, bumper depan ini kita ganti Dengan versi keluaran terbaru Dan di bagian grill Ini juga kita ganti Kalau untuk versi Untuk dengan Kelas mobil Velfire yang biasa kita modifikasi Itu kan ke tahun 2017 Yang dimana dia ada lampu Birunya Karena memang Itu desain dari si modelista Tetapi kalau untuk versi yang tahun sekarangnya Ini dia ada Masih ada emboss Logonya ya Emboss lagi Dia masih ada logonya Masih mempertahankan logonya Dan setelah itu juga Di bagian bumper depannya ini Ini sangat benar-benar Garang banget Yang dimana Versi seperti ini Ini adalah Khususnya untuk mobil Kelas Velfire Adalah tipe yang Last edition Ataupun tipe yang terakhirnya Kalau untuk versi yang di Jepang Udah pasti Generasi-generasi Mobil Velfire nya udah model seperti ini Tetapi yang di Indonesia kan Ada versi ATPM Nah tetapi Akhir-akhir ini Untuk versi ATPM Dia mengeluarkan dengan versi Seperti ini juga Yaitu dengan tipe Last edition nya dia Dan selain itu juga Ini dipandukan dengan Pemasangan body kit Teman-teman Kalau untuk pemasangan body kit Ini bisa request Mau dipasangin Bisa Kalau misalkan Nggak mau lakukan Pemasangan juga bisa Nanti kita juga ada Melakukan pengharapan Mobil Velfire Yang warna putih Itu tanpa Pemasangan body kit Nanti teman-teman Bisa lihat juga Nah makanya itu Sebelum Untuk teman-teman Bisa lihat juga Untuk cuplikan-cuplikan Pengerjanya Nanti bisa klik Tombol loncengnya Supaya untuk Mengaktifkan Notifikasinya Nah Untuk body kit ini Memang lebih banyak Ornamen krumanya Di bagian depan Seperti ini Karena Benar-benar Menjadikan penampilan itu Lebih kelihatan Mewah Dan juga Lebih garang Karena kita memiliki Opsional Kalau untuk versi seperti ini Kalau misalkan teman-teman Yang pengen Lebih kelihatannya Sport banget Garang banget Nah ini salah satu Pilihan Untuk kalian yang Benar-benar Supaya penampilan itu Galak banget Kalau misalkan Teman-teman yang pengen Suka dengan versi Yang agak simple Tidak terlalu kebanyakan Kebanyakan krumanya Lebih elegan Nah itu saya saranin Dengan versi Tahun model 2017 Kalau untuk versi ini Dia ada lampu DRL nya Dan dia ada Berwarna birunya Di dalamnya Nah jadi Benar-benar Mobil itu Khususnya pada saat kita Start mesin Ini langsung nyala Jadi penampilannya itu Benar-benar Lebih kelihatan Maco Ya Jangankan pada malam hari Pada siang hari juga Wah Benar-benar Sangatlah Berubah Untuk headlamp Kenapa gak diganti Nah itu pasti teman-teman Akan bertanya Kok headlamp ini gak diganti Seperti Kita melakukan pengerjaan Alphard Nah kalau Alphard kan Kita ganti semua nih Dari mesin Vendor Nah kalau ini gak guys Jadi pabrik Ya Supplier kita Mereka mendesain Khususus untuk Generasi seperti ini Jadi semua plug and play Tidak ada melakukan Pergantian di bagian headlamp Yang pasti kalau misalkan Teman-teman Seperti Alphard Kalau ganti headlamp Ganti cup mesin Dan ganti fender Yang pasti akan menambahkan Cost biaya lebih besar Kalau misalkan seperti ini Enggak Kenapa tidak Mereka tidak melakukan perubahan Karena Untuk karakter mobil Velfire ini Hanyalah kalau untuk Generasi pengupgradean Pengupgradeannya Ataupun Generasi step by stepnya dia Dia hanyalah Perbedaannya Untuk di bagian headlamp Agar lebih sipit Dan juga Modelnya berbeda Dan itulah pilihannya Dan yang pasti Khususnya Untuk mobil Velfire Dari generasi pertama Seperti ini Sampai akhir Dia masih ada Modelnya seperti dua ini Kalau Alphard kan beda Dia lampunya Ada yang lonjong Seperti ini Dan selain itu juga Untuk di bagian Model juga Banyak berbeda Nah itulah Nah itulah Mengapa Untuk kelas mobil Alphard Itu banyak yang digantiinnya Dari kap mesin Dari fender Kalau ini tidak Jadi kalau kita melihat Seperti ini Penampilannya Benar-benar Sangat Mewah Dan juga Sangatlah Cocok Untuk dipasang Tapi kembali lagi Itu selera kalian Kira-kira suka Yang model mana Yang ini atau enggak Komen guys Di kolom komentar Oke Kita lanjut Di bagian interior Yuk kita mampir Kita ke bagian interior Kita lihat dulu Nah guys Jadi untuk di bagian interior Ini pun juga Sudah kita melakukan Modifikasi Terutama di bagian Sarung-sarung joknya Seperti ini Ini semua sudah Kita rubahin juga Yang dimana Motifnya ini Kita ganti Dengan motif model Yang terbaru Jadi supaya Penampilan mobilnya itu Lebih elegan Pada saat malam Sorry Pada saat di Di dalam ya Selain itu juga Pada saat Berkendara Akan lebih nyaman Dan inilah Di bagian Tengahnya Dan untuk Sorry Di bagian depannya Dan di bagian tengahnya Teman-teman bisa lihat Nah ini bagian tengahnya Dan selain itu juga Di bagian head unitnya Ini juga kita ganti Dengan versi Tesla Nah Jadi teman-teman Bisa setel Youtube Dan ini cocok Kalau misalkan Bawa anak kecil ya Khususnya untuk Berkendara pada saat Kena macet Segala macam Ini bisa Salah satu Jadi hiburan Dan selain itu juga Kalau model Tesla Seperti ini Ini semua Dia sudah All fungsi Yang dimana Untuk setelan AC Segala macam Dia ada seperti Dalam satu Komponen Pengaplikasian Untuk kita Mengaktifkan Dari fitur-fitur AC tersebut Sama seperti Mobil LC Kadang-kadang kita Juga banyak kan Untuk melakukan Pengerjaan LC Dan Ya ini Kembali deh Teman-teman suka Dengan versi seperti ini Atau enggak Karena dia lebih Lebih lebar Seperti ini Jadinya Kepilihan kalian Oke lanjut Selain itu juga Supaya Kan di bagian Eksterior Sudah upgrade Nah Yang kita upgrade Itu bagian Steer Jadi di bagian Steer ini Sudah kita upgrade Dengan versi yang terbaru Jadi supaya Pada saat Selain kita Berkendara Lebih enak juga Karena dia Modelnya sudah terbaru Jadi penampilan pun Juga lebih Maco Dan selain itu juga Ini masih Di plastikin nih Jadi saya Perdana Saya ngelepasin Nah Nikmat guys Ngempotin Barang-barang baru Begini Nah jadi Untuk steer Ini Semua Berfungsi dengan baik Ya Baik dengan kita Menghidupkan Audio Sound system Semua Ini juga bisa Buat kita Angkat telepon Maupun dimatin Semua juga bisa Dan hanya aja Nanti di fitur ini Dia udah gak ada Cuman hanya kita Untuk melakukan Pemilihan-pemilihan Untuk beberapa Fitur-fitur yang ada Di speedometer Cuman saya gak ngerti Ini bahasanya Masih Jepang Dan fitur-fitur lainnya Sebenernya bisa diisiin ya Jadi nanti Sesuai dengan Kebutuhan aja Kalau ini kita biasa Kita aktifin Untuk bagian Klakson Nah Teman-teman Pengen lihat juga Untuk Di bagian tengahnya Yuk kita Mampir ke tengah Jadi selain itu juga Untuk di bagian tengah ini Selain Jok-joknya juga Ini Sudah rapih banget Sudah sempurna Dan juga sudah perfect Khususnya untuk Jahitan-jahitannya Menjadikan Mobil kita Lebih elegan Untuk di bagian Karpet dasarnya Sudah kita ganti juga Nih guys Ya Sudah ganti juga Dan daripada saya Banyak ngomong juga Nih guys Teman-teman bisa lihat Untuk cuplikan Hasil Eksteriornya Khususnya di bagian Jok ini Gimana guys Untuk bagian interiornya Mewah kan Nah Jadi untuk melakukan Modifikasi itu Tidak tanggung-tanggung Dan Yang lebih menariknya Lagi nih guys Jadi Si omnya ini Ini tuh dia Belom melihat Mobilnya Jadi dia beli Mobil Ya Sengaja Dia masukin ke bengkel kita Untuk melakukan Modifikasi Karena dia Karena dia mengangkat Second To end Jadi Sebelum dia Masuk Sorry Sebelum dia menerima mobilnya Dia pengen mobilnya Bener-bener bagus banget Tapi teman-teman tadi Sudah lihat Untuk cuplikan Beberapa body Mobilnya ini Ada kita melakukan Repair Jadi ini Hampir seluruh body Mobilnya ini Kita repair semua Selain itu juga Setelah kita melakukan Repair Ini mobilnya juga Sudah kita coating Makanya Nggak heran Teman-teman bisa lihat Untuk Tahun 2010 Nggak mungkin Semulus mobil ini Jadi ini semua Sudah kita Beresin semua Si omnya Pengen mobilnya Pokoknya Dari Keluar dari bengkel kita Rapih total Dan ini udah bener-bener Wet look banget Seperti yang biasa Kalau misalkan Di coating di tempat kita Nyamuk Laler Apalagi Semut Semut Kecua Kalau nempel Kepleset guys Nah Jadi Ini sudah kita rapi juga Bodinya Mobilnya Dan si omnya ini Salah satu Dia memiliki Dengkel nih Di daerah Cilegon Nanti Saya bisa Kasih unjuk juga Ke kalian Hujan Guys Sangat Disayangkan Kita syutingnya Agak ditunda Dulu Karena cuaca Hujan guys Nah teman-teman bisa lihat nih Ya Mobilnya sudah selesai Kita coating kan tadi Dan Semua Ada efek daun talasnya Jadi Air pun juga Nggak bisa Nempel Dan itu salah satu Kelebihan Untuk Teman-teman melakukan Pekotingan Dan selain itu juga Yang pasti Warna akan lebih Wet look Dan yang pasti Akan lebih Ada tingkat Kekerasan Di bagian Kualitas Catnya Nanti setelah hujan rendah Dan ini juga Sudah gak sore Kita lihat nanti Cuaca Apakah kita masih bisa Untuk lanjutin Ke video Selanjutnya Di review Di bagian belakang Kalau misalkan gak Otomatis Terpaksa kita tunda Untuk besok hari Makanya teman-teman Jangan heran nih Kalau misalkan Pokoknya kalau Ganti baju Berarti itu Sudah besoknya Tapi kalau misalkan Masih Baju sama Kita akan meneruskan Kalau misalkan Cuacanya sudah Hujan Makanya ikuti terus Jangan lupa Di subscribe Dan juga Di klik tombol loncengnya Dan klik Tombol like Oke guys Jadi kita sudah Menunggu beberapa jam Hujannya redah Dan ini sudah Mau Malam Dan kita akan Menghabiskan lah Untuk Review Mobil Velfire ini Tadi saya bilang Si omnya ini Ada bengkel ya Jadi dia Memiliki Bengkel yang ada Di daerah Cilegon sana Dan dia Bermain itu Adalah Bengkel mesin mobil Jadi kalau misalkan teman-teman Yang ingin service Tune up Segala macam Nama bengkelnya apa Nama bengkelnya apa Saya agak lupa tuh Jadi nanti saya kasih aja Link yang ada di deskripsi Namanya ada di deskripsi Nanti kalau teman-teman Yang ada wilayah sana Nanti bisa Berkunjung ke bengkel beliau Dan lihat Untuk hasil mobil Velfire Ini Oke lanjut Nah Jadi kalau untuk Di bagian belakang Khusususnya Kalau untuk Velfire Baik Velfire yang seperti ini Dirubah menjadi versi yang ZG Jadi teman-teman Yang pasti Model konsep Bemper belakangnya Masih sama Kalau misalkan Untuk versi yang Seperti ini Pasti selalu sama Untuk bumper bagian belakangnya Begitu juga Mobil Alphard Alphard yang dimana 2010 Kita upgrade menjadi Versi tahun 2022 Nah itu juga Bemper belakangnya sama Begitu juga Ke versi tahun 2017 Nah yang pasti Memang Desainnya itu Seperti ini Dan hanya aja Kalau misalkan Teman-teman yang ingin Melakukan modifikasi Pemanisnya Cukup melakukan Penggantian Di bagian Stop lamp Nah stop lamp ini Sudah diganti Dengan aftermarket Dan dia ada Sand running nya Kita akan test Dan ini juga ada Sand running nya nih guys Jadi pada saat senja Malam lumayan mencolok Dan disini ada Lampu lamp ring Dan saya akan Menyalahkan untuk Lampu Hazard nya Jadi supaya teman-teman Bisa lihat Oke guys Jadi nyalanya Seperti itu Pada saat Malam hari ya Udah agak-agak Menuju Jam Hampir jam 6 lah ini Jadi seperti ini Lampunya Dan kalau untuk versi Seperti ini Dia ada garis Krum nya Nyambung Ke bagian tengah Nah Ini nih juga Banyak pertanyaan Kepada saya Kepada Customer-customer kami Yang dimana Dia ingin Dia pikir ya Untuk melakukan Peng-upgradean Seperti ini Ininya juga dapat nih Krum-kruman Seperti ini Jadi Kalau misalkan Untuk krum-kruman Ini adalah krum-kruman Garnis Yang dimana Garnis ini Satu set Di bagian Sini Itu memang Model krum-kruman Seperti ini Memang dari Bawaan pabriknya Guys Jadi memang Ada yang warna hitam Ada yang warna Krum-kruman Seperti ini Nah ini Kalau misalkan Teman-teman Ingin melakukan Penggantian Seperti ini Ini harus ganti Semua Saya kurang tahu Apakah di luar sana Ada jual spare part Aksesoris Krum-kruman Seperti ini Saya juga kurang tahu Yang pasti Untuk versi Seperti ini Krum-kruman ini Ini memang Bawaan dari Si Mobilnya Tipe G Tipe Apa namanya Premium sound Ataupun Tipe X Itu semua berbeda Dengan Model-model Yang ada disininya Jadi kalau misalkan Teman-teman Ingin melakukan Penggantian Seperti ini Ini juga lumayan Harganya Kan sayang Cuman krum-kruman Seperti ini Jadi Saya sarankan Kalau misalkan Memang Polos Hitam Di stikerin aja Stiker krum-kruman Ataupun Biarin aja Soalnya harga ini Di atas 10 juta Cuman beginian doang Cuman ingin mendapatkan Krum-kruman Seperti ini Oke Lanjut di bagian belakang Ini ada Double knap port Muffler Itu hanyalah Variasi Serta di bagian Ornamen Krum-kruman Kalau untuk di bagian Interiornya Di bagian belakangnya Nah Ini mungkin agak Gelap ya Nanti Tadi teman-teman Sudah lihat Untuk cuplikan Cinematik Untuk di bagian interiornya Di bagian belakangnya Sudah rapi Sudah apik Pokoknya Sudah hasilnya Sudah top Marco top Nah nanti teman-teman Bisa lihat juga Untuk hasil progres ini Secara detailnya Dari pengerjaan Bengkel Bian Body kit Dan terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Untuk mereview Mobil Velfire Tahun 2010 Di upgrade Menjadi versi Tahun 2022 ZG Modelista Last Edition Oke Terima kasih Sampai jumpa Untuk video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton